Intro Halo Jumpa lagi sama gue di Bellatrix Manoputi Vlog Sekarang gue mau ketemuan sama Nadia Melati atau Mbak Nak Dia ini senior, dia pernah masuk pelatnas Tepatnya tahun berapa gue gak tau Tapi nanti gue bakal nanya-nanya banyak Sekarang dia merajai Sirnas udah dari 2015 sampai sekarang Nah, gue penasaran sih motivasinya dia apa Terus kenapa dia masih bisa bertahan juara-juara sampai sekarang Nah, selengkapnya nanti kita tanya aja, oke? Udah, udah Nih, akhirnya udah ketemu sama Mbak Nadia Melati Mbak Nadia Melati Mbak di bawah Enggak, enggak, udah Ya, atas Nadia ini Nah, coba profile-profile Nadia Melati, single available Wooooooouuuuh Hahaha Aduh Hahaha Enggak, enggak, on up On up Habisnya saya depan ditembak kayaknya Hahaha Nih Udah belakangan sih, Belko Jangan dong, udah Nih, aku sama Mbak Nadia Melati yang Queen of Sirnas Terus, sekarang aku disini penasaran banget Pengen banget nanya sama Mbak Nadia apa sih motivasinya dulu Motivasi Mbak Nadia kenapa bisa konsisten Masih juara sampai sekarang Ini anak-anak muda pada ngapain aja, pada kemana Coba, apa, motivasi, motivasi, serius, serius, ah Iya, serius, kayak serius Motivasinya satu, cucilan Serius, iya, dimana itu Ini gak bener, cucilan Karena kalau ada cucilan tuh Semangat jadinya Semangat, iya Rumah apalagi kan Jadi, ya tempat tinggal lah, pasti udah Maksudnya gimana caranya Terpenuhi Terpenuhi lah Tercukupi Jangan sampai dipanggil sama, eh di seret sama itu kan Apa, yang lagi-nagi itu Hahaha Oh iya, itu my family udah tau cukup ya Oh iya, iya, iya Ya gitu lah pokoknya Oke, terus Mbak Nadia berarti kan si RAS itu dari tahun berapa ya? Juara-juara mulu soalnya 2015 Atau 2014 Jadi kan startnya kan luar Cepayu kan 2009 2009 Ah, 2009 Terus mulai si RAS Kan awal 2009 tuh Pertandingan sama Cikita dulu Sama kita sama Risa dulu kan Maksudnya main dulu Iya, ya partneran Luar-luar main dulu kan Main partneran internasional gitu Hmm Terus 2000 Kalo gak salah 2010 tuh Goin internasional? Iya Maksudnya lu mulai gitu lah Mulai-mulai main Mulai internasional gitu Main si RAS juga Cuman main internasional Terus Hasilnya lumayan Terus diajakin Menurutnya kayak yang Kalo gak salah sih Yuk Bisa nih Olympic gitu Tapi sempat aku baca 2011 Pernah dipanggil ke Cipayu kan Tadinya mau memperkuat Tim Sea Games kan Iya, itu kan Kalo gak salah Karena hasilnya yang sebelum-sebelum Terus Kayaknya ada kans nih Ayo kejar Olympic yuk Gitu Terus Indonesia Open bagus kan Terus dipanggil Sea Games Waktu itu 2011 akhir ya kalo gak salah Perjuangan Selanjutnya Setelah 2011 2012 berarti Sirnas itu mulai dari 2012 itu ya Gak, jadi gini Banyak nih Banyak yang gak tau nih sebenernya Ayo ceritain Ceritain Kupas Kupas Gak, gak Gak bijak Ini gua mencurahkan isi hati Ini boleh Tempatnya ini Tempatnya Jadi 2011 itu kan Kan Indonesia Open Terus di Games Terus kan Itu kita mulai ngejar setahun kan Ditantangin lah sepertanya Maksudnya Yuk Federal Olympic nih Setahun lah Kan 2012 ke London ya Iya 2012 ke London Betul Terus 2012 ke London Dalam setahun tuh Bener-bener Ekstra banget Dari Latihan Latihan Terus gua ngeluarin biaya sendiri Karena kan dari sponsor juga gak Tidak mencukupi Klub waktu itu Masih di klub yang lama kan Iya Kurang mencukupi juga Jadi kita jalan sendiri tuh Gua biaya sendiri lah semuanya Jadi apa-apa ngurus sendiri Ngurus sendiri lah Bayar sendiri Bayar sendiri gitu Tambal sulam lah Jadi Ya tambal sulam Juara ini Bayar ini Kayak gitu-gitu lah Setahun Terus Ya Gua gak tau ceritanya gimana Udah Udah deket lah Jadi itu sebelum Uber Eh sorry Sebelum Olimpik tuh Uber dulu ceritanya Iya ya 2012 ya Sebelum itu Iya Pokoknya itu kejar Olympic Poin terakhir Jadi kalo gua masuk tuh Kalo gak salah nih ceritanya ya Kalo gua masuk Tim Uber Gua udah fix Masuk Olimpik Kalo masuk tim Uber Masuk tim Uber Karena kan masukannya udah dapet poin Oh iya Tau gua kayak gitu Jadi kan youtube kan Kejar-kejaran poin tuh Waktu itu kan Gitu Jadi gua gak tau Gua dipanggil Pas mau masuk tim Uber Gua dipanggil Gua nama gua Ternyata dicoret Disitu Dicoret Terus Gua tidak bermaksud untuk membahas Yang udah-udah ya Cuma maksudnya gua Hanya menceritakan Ceritanya nih Kejadian sebenarnya Iya gitu Terus Disitu gua dipanggil Berdua cerita Katanya nama gua dicoret Gitu dicoret Terus Cipita gak terima Karena kan gua main sama Cipita kan Iya Ya buat apa dia main sendiri Karena kan kita lagi Gajar poin gitu Alasannya waktu itu Si manager bilang Strategi Strategi dari mana Sedangkan kita kan sama Partneran Iya sama Thailand menang Maksudnya sama Jepang waktu itu kan Kondisinya menang Sama Singapura menang Kayak gitu-gitu lah Jadi liat historinya Partneran Cipita kan Resultnya menang gitu Maksudnya bagus lah gitu Terus dibilang Alasannya strategi Kita gak terima dong Iya Dari situ Itu deket banget Udah hamin berapa Kalo gak salah Gua tes fisik udah Semuanya udah Buat masuk Uber Kayak gitu lah Terus Gua dari situ Kalo gua keluar ruangan Gua pulang Gua rangis Gua bilang sama nyokap-nyokap gue Gua mau bergimain Aduh Maksudnya gua down banget lah Maksudnya lu tau rata Gua down banget 2012 itu Gua bener-bener mau Gua bilang sama orang sekeliling gua Gua mau bergimain mentor Gua udah gak sanggup Karena kenapa Maksudnya Gila gua udah berkorban Udah tambah sulam itu Yang tadi Terus akhirnya dapetnya kayak gini Iya dapetnya kayak gini gitu loh Gua sampe Jujur gua pake Uang hadiah dari Sea Games gua pake Dari hadiah Indonesia pengen gua pake Yang harusnya gua mungkin gua bisa Bisa spend buat yang lain kan Iya bisa spend mungkin Rumahnya gak ketunda Misalnya apa Ya bener Cuman Disitu Ya Ya bukan Ya Tuhan kasih jawaban maksudnya Ya ada bencana Bukan ada bencana Ada kejadian kan Pas yang kejadian London itu Iya Maksudnya Gua bilang gua pikir ya Ya Maksudnya ya itu Maksudnya ya Tuhan Lihatlah gitu Iya Tuhan gak mungkin Diem lah dengan ada kejadiannya Mungkin manusia bisa bikin apa aja Tapi akhirnya Tuhan bales kan Ya kayak gitu sih Maksudnya ya disitu kekecewaan 2012 Gua nyari Kayak nyari Mau ngapain ya Mau ngapain gitu Titik baliknya gimana tuh Dari 2012 yang kayak Ah gua udah ngomong badminton Misalnya Mbak Nadia kan sempet mikir Iya pasti Karena pasti banyak orang luar sana Kayak ah udah deh gua ngomong badminton Nah titik baliknya kayak Enggak gua gak boleh Gua harus lawan Berarti kan Mbak Nadia gak pernah nyerah dong Iya Sampai akhirnya sekarang masih main Disitu gua diajakin main Mohon maaf karena baterainya habis Terus aduh lagi seru Terus aku mau tau ulang ya Iya banget tuh Aku mau tau titik balik Banat itu pas Si titik balik Down banget kan Iya down banget itu Diajakin main Kan diajakin lagi Maksudita mau main lagi gak Gak mau Karena sponsor gua Gua udah habis-habisan lah gitu Iya ada apa Gak ada sponsor Pokoknya gitu lah Terus gua menikmati Bener-bener menikmati Masa-masa itu Gua bingung Ya gua main 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 Siernas main main mix doang Kayak gitu-gitu Double belum? Double enggak Gua sembarang aja Udah mau partner siapa Tapi gua main aja Terus abis itu kan gua pindah Pindah tuh Pindah Pertangina kan Pindah Jadi dapet sponsor Pertangina lah Cuman Belum ada partner Gua nikmatin aja Partner sama siapa Ayo sama Natalia Siapa aja ayo lah Maaf sama siapa ajalah gitu Main mix tapi waktu itu sama street course kan Main Enjoy aja udah main-main Terus sempet 2013 berarti Ya terus sempet Kalo gak salah Main lagi deh Kalo gak salah main sama Devi gua tuh tahun berapa ya? Tdevi itu Tadi aku liat 2000 Kayak International Challenge ya? Iya Pokoknya Terus mulai sama Dian tuh Kalo gak salah 2014 2014 ya sama Dian Udah mulai International Challenge Lagi-lagi Agak lama sih itu 2012 Terus ke 2014 Gak sempet gue Tadi santai-santai gitu ya Kayak ya udahlah Ya udah 2012 gue buka club Oh iya Ya Club apa coba kasih tau dulu Waktu itu awalnya Merpati Jaya Merpati Jaya Jalannya namanya Merpati kan Karena memang itu Bukan buka dari nol Jadi udah ada Terus gue ambil Ali Terus Berubah Nama itu 2015 Dari Jadi angkasa latin Awalnya Itu mana dia yang pegang sendiri kan? Sampai sekarang Sampai sekarang alhamdulillah Tapi masih ada asisten lagi 24 Nah tuh Jadi kalo yang mau join Jangan lupa Gimana dulu alamatnya? Di Pamulang Sama Pamulang Sama Geraha Raya ada Diarannya pasti tanggerang Ya tanggerang Ntar aku taruh nomor teleponnya ya di bawah Oke Lanjut Berarti 2014 Start sama Dian Ya Start sama Dian Sudah mulai Fokus sama Ya sernas Karena kita terikat kontrak kan Pasti Ya kita mau kasih yang terbaik dulu Ya bener-bener Ada feedbacknya lah buat Pertamina gimana Ya alhamdulillah dari 2014 Sampai detik ini tuh Kemarin terakhir tuh 2019 Awal Sekian selesai Berarti 5 tahun Sampai 6 tahun lah ya Ya 5 tahun Sampai 6 tahun Ya alhamdulillah Awalnya memang berat juga jalannya kan Karena kan masih ada sending Cerita Ya Tapi Ya masa-masa struggle lah udah lewat Alhamdulillah dari 2015 Kita sempet Peringkat 30 kok International Median Highest ranking Iya orang Pernah ikut All England tahun 2000 Ya sempet ikut All England kan Tahun 2015 2015 2014 Temp final Taipei juga Temp final Taipei Open GP G apa GP tuh Udah keren Astaga Tuhan Gila gitu Sekarang 2019 Mulai lagi dengan Tiara Rosalia Ini hopeful Ini siapen ntar lu Berarti persiapan Dengan parter baru Persiapan Kan Dian kan kebiasaannya udah 5 tahun Dian udah tau kurang lebih Nah ini dengan pasangan baru nih Apa Pasangan baru Pasal Dian kan Pasti lagi Lagi itu masih Masa penjajakan lah Penjajakan Penjajakan juara mulu coy Ini Dengerin ya saudara Ini juara mulu loh Alhamdulillah ya Allah Ya gitu Maksudnya Penjajakan Ketemu pacar baru lah Oh bener Tapi secara Secara semistri udah dapet belum sih Kayak Parten maksudnya kan sama dia ini Maksudnya aku udah boleh Emang gak terlalu tau banyak sih Cuma kan kalo ke parten kan kayak Ini orang Ada orang yang Kalo kulit kayak Di luaranya nih Ini orang kok tidurnya Pagi sih Makan cuan gi mulu Makan baso mulu sih Enggak sih Apa lebih enjoy Atau yang penting gak tau tanggung jawab Tenggak apa tanggung jawab Pasti dia tanggung jawab Karena kan kita terikat kontra kan Gede lah ya Gede lah Gede lah Gede lah Maksudnya gue begini Gue begini Gue harus tau gue begini Pertamina tuh seperti ini Gue cuman Mengatasikan sama Pertamina Maksudnya Dia gak baik-baik lah Iya So far Gue bertahan kok Maksudnya dengan Dengan ya selama ini ya Pertamina Alhamdulillah Maksudnya Impactnya baik Iya Keluarganya juga baik Setiap Ngelep pasti ada kekurangan Iya bener Bener Susah loh Mas Pertamina Kamu Ya so lucky man Ya rejeki-rejeki lah Namanya orang lah ya Bisa Ini dari Oh itu Setelah lah ya Setelah lah ya Oh ini jalan The last one Kasih motivasi Eh ntar dulu aku belum nanya Mbak Nadia kan maksudnya umur segini Maksudnya gimana tidurnya Aku gak mau nanya Tiara Soalnya nanti tuh ada saatnya ya Oke Tidur Tidur Ini kalo ada anak-anak disana yang Fisiknya Mbak Nadia ini udah terhebat nih pokoknya Enggak bukan Enggak bukan Eh gimana ya Gimana bis Jelasinnya bis Gimana jagain ya misalkan Gimana jagain ya misalkan Misalkan Gak gini Jaga jaga Pasti tidurnya kan kita sama lah Sebagai SA atlet tuh Iya yang gini Kalo misalnya Kan semua pasti kan tidurnya Kita butuh tidur lebih Kalo kita pagi latihan kan Ya kan Dan gue sudah terbiasa dengan itu Ya kan Kayak jam berapa? Ucet jam 10 jam 11 gitu lah Maksimal jam 11 Kalo udah lewat jam tidur kadang susah tidur malahan Oh Iya gak sih bener gak sih Kalo lewat jam tidur lewat jam ngantuk Malah jadi susah ya Aku pengen ngebasak gitu Gitu loh Tapi ini kita bayangin kan kalo aku sama-sama Kebayang sih Dulu cukup sih pasti Iya kayak gitu Terus Ya pasti Sarapan Udah sarapan tuh gue udah Bangunnya pasti pagi banget dong Kayak kebiasaan Sebenernya gue orangnya doyan tidur Tapi maksudnya memang Gue pagi tuh pasti Sarapannya emang lumayan bener lah ya Itu misalnya bener lah oke Jaga makan lah itu mana Udah pasti jaga makan Karena gue Gue tau gue sadar diri Gue gampang sakit Gue sensitif banget sama kayak gorengan Gitu tuh gue sensitif banget tuh Terus kalo misalnya Maksudnya normal lah Maksudnya kita Butuh hiburan ya Kalo weekend gue juga Misalnya Begadang ya Begadang ya Tapi udah tau Maksudnya Begadangnya oh Senen gue lagi nih Gue kira-kira Nama yang semakin umur kan Terus jaga Lama Lebih lama Kalo dulu jaman Muda kan yaudahlah ya Begadang Balikinnya gampang Iya bener-bener Dengar Tiara Beb Iya kak Nggak es Tuh dengerin Aku muda Jaga makan Jaga makan, jaga istirahat Pansan aja juara mulu Beb jaga hati Beb Jaga pacar oi Jaga pacar Terakhir Motivasi untuk anak-anak luar sana Yang pengen Gue pengen mau juara istirahat Kenapa sih benda dia juara mulu Rahasianya apa sih Dimotivasiin Coba aku pengen benda dia kasih motivasi Sedikit Gini Gue selalu Dulu pernah Atau prinsip Atau kata-kata motiaranya Gue cuma Satu kalimat sih Apa Jangan pernah takut gagal Jangan pernah takut gagal Karena anak sekarang itu Lembek Bo Lembek Lembek Manja Gini Lembek Oke manja Itu kan kita wajar lah Gue juga manja orangnya Gue juga cengeng Tapi nggak lembek Nanti bisa Gak ngerti latihan kan sih Gak ngerti Orang Eh kebanyakan Gue perhatiin ya Gue perhatiin dimana-mana Gue merhatikan disini Gue merhatikan Maksudnya gini Anak sekarang Dia hanya Kayak auto-text Gak ngerti Gak ngerti kasih ini Yaudah Kasih A yaudah A gitu Telan A bulet-bulet Sosial A Ngerti ya Dia nggak mau improve dirinya sendiri Gue mau lebih nih Oke Misalnya itu di teknik ya Kedua Misalnya lu kalah Misalnya Nih ada nih Misalnya kayak orang keluar nih ya Misalnya Keluar dari batas Atau misalnya dia mau Coba ikut sirnas Gitu Ya kalah nih ya Misalnya kalah Abis itu dong Udah gitu kan baru aja Ya banyak banget Banyak banget Pemain dewasa Sempet kayak Ya mbak aku mau kuliah aja Begini, begitu, begini Gue bilang Heh gue ngalahin lu Itu susah Ya oke Maksudnya lu tuh dikalahin susah Gue bilang Kenapa lu cepet banget Gila gitu Ya mbak ya Terus ngobrol-ngobrol Ntar kira main lagi Berarti kan dia lembek banget Gitu gak sih Oh iya ya Dikasih motivasi dikit aja Berarti dia Mereka gak struggle Maksudnya Ya namanya udah profesional Dewasa Tekanan lebih banyak Iya bener Apalagi di luar ya Ya tanggung jawabnya kan Misalnya misalnya kayak Klub Terus Dewasa Lu ideainnya Pas-pasan Iya iya Tanggung jawab besar juga Terus tanggung jawab Gue selalu ngingetin sama anak Lu berani dong Explore Lu Iya gak sih Gue bukan mengajarkan mereka Untuk hidup di luar dari klub Bukan Maksudnya kayak separi Manyak separi di luar Iya Nge-explore lu Bergaul sama orang luar Karena pengalaman orang luar Kan beda lagi nanti Oh iya bener-bener Bener-bener Dengar masukan Iya iya Dengar lagi dari orang Dengar lagi Jadi motivasinya dia Misalnya gue bergaul Cuma di lingkung ini gitu Gue gak Gue gak ketemu orang siapa Nanti kan ketemu orang lagi Ceritanya beda lagi Oh dia ya Ternyata orang penting ya Oh Dia dalam keadaan ini Dia bisa struggle Dia kayak gini bisa Buat Oh bisa gak Iya Cerita masing-masing Iya Gue sih lebih semen kayak gitu ya Tapi kadang Tapi kadang orang mengartikan itu beda Eh bener-bener ngajarin gue bundle nih Gitu Oh iya beda Tapi kan dia bisa liat dari mana Dia suka bilang kayak Lu jangan lempek Sedangkan mana dia Soalnya pernah lewatin Kayak struggle-nya Terus akhirnya Tiba-tiba akhirnya bisa balik lagi Tapi kalo misalnya Orang gue ngomongin kayak gitu Dia gak ngeliat kaseharian gue Mereka akan ngomong Oh hanya kasat mata Oh jadi seru kayak Bebas terus ngapa-ngapain Padahal maksudnya kan Orang tuh ngeliat Orang tuh ngeliat gue pasti ya Emang banget Latihannya bener ya Emang latihannya Kayak Ya orang sebenernya abu-abu sih Nebak-nebak doang Jadi apa yang sepikirannya dia aja kan Serus banget ya Bo Makanya disini harus dikasih tau lu Jangan pada su-ujon Emosi gue Iya 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 Gitu babe Beda ya sama ngomong-ngomong Gitu banget ya Engga nih Misalnya dip banget Gagal-gagal itu kan udah Eh udah mencak semuanya Jangan takut gagal Iya Harus bales dong Nah aku tau sih Intinya banget Karena mereka sebenernya ketutupkan pikirannya Jadi harus open-minded Iya Itu intinya kan Mereka harus explore dong Ngobrol sama ini Ngobrol sama itu Jangan hanya misalnya Oh temen lu banyak Tapi lu gak Lu tidak Misalnya lu tidak mendengarkan cerita mereka Oh cerita mereka Kasiannya begini Begini Gue sih lebih seneng denger cerita orang Mungkin mereka sih kayak Mereka gak bisa kusus Iya 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 Nanget pas serius gimana Gitu Orang tuh ngeliat gue kaku banget men Gak boleh judge orang by cover Makanya gak tau Iya Iya gak tau aja gue sering bergadang Lu guys harus tau ini Kalo orang yang juara itu pasti ada sesuatu yang harus Lu ambil Iya Mbak begini Pernah ada yang ngomong gini Apa Kalo jadi pemain ya Gue waktu itu juga gitu jadi pemain Ada yang orang ngomongin Lu yang mau jadi pemain Bandel dikit lah Gak pernah denger sih asli Iya kan Ada yang tau Gak bisa lurus banget Maksudnya itu intinya sih Iya Jadi gini kadang orang mengartikannya tuh kayak Apaan sih Lu kok bandel Bandel aja sendiri Ngajak-ngajak kayak gitu kan Bukan kayak gitu Jadi kadang kita bandel sedikit Itu membuat kita kayak yang nekat Jadi nekat tuh di lapangan Sama kayak di kehidupan sehari-hari Jadi kayak gini Kalo lu udah hidup Kayak hidup kita kan kerah Sebelanya gitu di luar ya kan Iya bener Lu harus decide Misalnya decide satu masalah Atau misalnya Lu kayak ambil keputusan yang lu harus berani gitu loh Kalo lu mainnya-mainnya lu gak bisa Iya bener Sebenernya sama kayak mana dibilang Autotext tadi gak sih Kayak pelati ngomong Itu kan salah satu dari kayak Bandel dikit kan Kayak yaudah gue mau latihan lebih Kayak gue mau improve latihannya Gue sama dengan bandel Banyak kan nih Kalo anak-anak ngomong misalnya Gue mau tarik ke sini ya Muka Pertamina Bagi gue sebagai yang lama gitu Mbak nanti makannya gimana? Gue nanti tempat ini gimana? Gue nanti ini gimana? Gue nanti ini gimana? Ini profesional Gue bilang gitu Bukan klub yang lu yang lama Semua disediain Semua disediain Semua disediain Apa lu mau disiap disuapin Ya kenapa lu mau keluar? Kalo lu mau disuapin terus Ya lu disitu aja Iya bener Pilihannya kan gitu Iya bener Ya itu balik lagi Masalahnya mereka siap Emang ga boleh lembek sih Itu dah itu intinya Iya kan? Iya ga sih? Harus struggle Tapi si Promo juga ga boleh lembek banget kan? Iya Kalo perlu diunjukin aja ke Malaki men Oke Itu percintaan Jadi cembuhkan di konten ini Oke Ya udah gitu aja Nanti aku bakalan lihat hasil Indonesia Open Dan ngobrol lagi Semoga hasilnya yang terbaik Untuk Manadia Melati Dan Tiara Rosalia Sampai ketemu lagi Bye bye Good luck Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe Bye Good luck Bye Bye Good luck Thank you